Memandang kehaningan, tak berarti bertemu dengan kesedihan. Mengintip ramai dibalik gerak-gerik kelebat bayang insani. Menatap gerak lincah tangan terampil dan buah dari kerja. Menilik anugerah berkat dan talenta dari sang pencipta. Menyadari hadirnya cinta Allah lewat hasil karya manusia. Sambil terus mencari makna untuk berjalan di jalan kebenaran yang sejati. Saya bersama kamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aduh, Mas, gue enggak makan. Fifi, aduh. Makan, enak, Mas Tun. Buah hal yang dilakukan secara bersamaan. Aku marah. Dan dilarang di hari ini, sebetulnya. Loh, enggak tahu. Fifi, ini hari Jumat. Iba ya? Saya juga tadi tergona. Ya, saya yuk. Tapi, Fifi, ini kan hari Jumat. Di dalam masa prapaskah. Puasa pantang, Fifi. Lupa, lupa. Lupa? Tuhan, Allah. Dia orang yang selalu melupakan. Kan kalau lupa, enggak apa? Kalau enggak sengaja. Itu kan menurut Fifi. Menurut dukung Tuhan. Masa lu enggak ganti-gagetin ya. Takut jadi itu. Jadi harusnya gimana? Kalau ketentuan puasa pantang itu, ya maaf. Ini jadinya gimana? Iya, ini sayang. Padahal saya, mari kita nanti doa. Semoga dia aku suci kembali. Iya, benar. Di mana menurut? Di dalam gereja, menurut kanon 1249, dikatakan seluruh umat beriman di dalam masa prapaskah harus melakukan masa pertobatan. Satu, dengan puasa dan pantang. Dua, doa. Tiga, menjalankan amal kasih. Dan itu semua untuk menyangkal diri. Banyak. Ya, iyalah. Kan sudah terlalu banyak hari kemerdekaan. Oh, gitu. Hari bukan kemerdekaan, perbudakan. Hari bukan kemerdekaan, perbudakan. Masa sih dia mau perbudakan. Ya, enak seperti ini. Nah, ini namanya keterikatan. Oh, gitu. Kita jadi terikat pada yang enak-enak. Jadi gimana? Nggak salah sih, nggak salah. Tapi kita akan kembalikan kepada esensi sesungguhnya. Jadi, kanon 1250 mengatakan hari Tobat. Hari Tobat itu hari pantang dan puasa terjadi setiap hari Jumat di masa prapaskah. Jadi setiap hari Jumat di masa prapaskah. Saya lupa hari ini, Kamis. Ingat-ingat, tulis, tulis. Ya, dia sih ditulis. Tapi kalau ingatnya hari Kamis kan gimana? Ini hari Kamis? Iya. Oh, boleh juga sih. Gimana sih? Coba, Pak. Tuhan tanya kau tahu apakah dia jujur atau tidak. Ya, sudah ampunilah. Lalu, di kanon 1251 mengatakan puasa itu di hari dua hari. Yaitu Rabu Abu dan Jumat Suci. Jumat juga masa pantang. Kecuali pada hari Jumat itu jatuh ada sebuah hari raya. Itu diperbolehkan. Makanya hari Minggu sama sekali tidak diperkenankan untuk puasa dan pantang. Hari Minggu justru tidak perlu puasa pantang. Tidak. Itu kan adalah hari raya, hari sukacita, hari kebangkitan. Kalau saya biasa puasa seneng-kenis gimana, Kestur? Itu bagus. Tapi itu tradisi nenek moyang. Delumur gitu. Bertanya. Ya, udah. Banyak kali kalau saya tambah, enggak apa-apa dong? Nambah, enggak apa-apa. Mengurangi, jangan. Oh, mengurangi. Jalan yang berumur 14 tahun. Kamu baru 13, kan? 12 jalan. 12 jalan, disini 12 jalan-jalan. Jalannya banyak. Nah, itu. Sampai dengan dewasa berusia 60 tahun diwajibkan. Buasa dan pantang. Di bawah dan di atas itu disarankan. Berarti anak kecil diingatkan. Dididik juga, gitu. Bukan, ya sudah, karena kamu belum 12, bisa seenaknya enggak. Dididik untuk memasuki masa pertobatan. Mereka diperkenalkan juga. Benar. Benar sekali. Tapi harus ditekankan. Di dalam kuasa dan pantang, ada hari. Dua hari kuasa. Rabu-abu dan Jumat Suci. Rabu-abu dan Jumat Suci, oke. Pada hari puasa, gereja mengatakan setiap umat beriman yang tadi usianya 18 sampai 60, lalu wajib berkuasa. Makan sekali kenyang. Makan sekali kenyang. Kalau nyemil. Nah, itu dia, Fi. Rupanya di kepala kamu selalu ada hal-hal. Jadi banyak. Membolehkan hal-hal kecil, gitu ya. Kan usaha boleh. Benar, benar. Itulah manusia yang. Manusia itu selalu pintar. Mengakali Tuhan. Itu dia. Jadi gimana? Dia tidak tahu kalau Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Susah dong. Benar, yang harus sekali kita ingat-ingat. Bukan masalahnya bahwa yang ini kenyang, yang lain ngemil boleh. Spiritualitasnya adalah pengendalian diri. Ini yang harus lebih penting ditekankan. Mengendalikan diri. Jadi kalau mengendalikan diri, kenapa sih? Selama saya bisa. Nah, bisa. Bukan berarti boleh. Sekali lagi. Jadi mengendalikan diri. Saya bisa. Tapi saya juga bisa menahan diri. Susah ya. Nah, itu. Kenapa di dalam masa puasa dan pantang ditekankan? Supaya saya solidar dengan penderitaan Kristus. Bahwa Kristus pun sudah hidup menderita. Dia tahu bahwa penderitaan ini akan membawa kemuliaan. Jadi penderitaan yang kita lakukan pun sama. Demi apa? Demi sebuah kesadaran. Bahwa segala hal yang paling bisa menyukacitakan saya. Bukan hal-hal duniawi ini. Hanya Allah. Itu. Contohnya saja. Saya sebetulnya ingin juga sih makan ini. Sebetulnya. Nikmat banget. Keliatan. Saya tidak tertarik pada kamu. Saya tertarik pada makanannya. Maaf ya, maaf ya, maaf. Saya boleh jujur. Dan kejujuran kadang-kadang menyakitkan. Aduh, sakitnya itu di sini. Bukan di sini. Bukan. Sebenarnya saya mau. Mas, ya sadar. Ya. Apakah saya bisa mengalahkan nafsu saya, insting saya untuk menghabiskan? Karena saya manusia yang harus mengalahkan insting naluri saya untuk menghabiskan dan memuaskan segala-galanya. That is. Jadi gimana, Donny? Jadikan saya. Baru sedikit, Pastor. Apakah harus dibuang? Bagaimana ya? Di dosa itu ada dua. Tahu dan mau sadar. Nah, kamu kan tidak tahu tadinya. Iya, nggak tahu. Sekarang sudah tahu. Tapi sudah ada. Ya sudah. Dengan kerendah hati, mohon maaf kepada Tuhan. Sebelum kamu menghabiskan. Saya sendiri sih, mau masa menemani. Kan jangan menemani tawa di dalam dosa. Tomatnya boleh dong? Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Cukup. Silahkan kembali nikmati dalam pertobatan. Sebelum bertobat, tadi waktu Pastor menagetkan saya itu, saya lagi dengerin lagu. Tapi saya percaya pasti Pastor suka juga. Kalau ini harus bertobat, harusnya. Enak, musiknya enak. Nanti dulu, tunggu dulu. Geser. Geser, sana, sana, sana. Aduh, agak sulit Pastor. Terima kasih telah menonton!